Selamat datang di channel Paman Kepo Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal Bapak Sutisna menyatakan wilayah udara Ibu Pertiwi akan diperkuat dengan pesawat tanyar super canggih dari Lockheed Modern F-16 Blok 72 Viper Yang rencananya akan didatangkan bertahap pada rencana strategis Renstra TNI AU pada 2020-2024 Insya Allah kita akan beli 2 skadron di Renstra berikutnya 2020-2024 Kita akan beli tipe terbaru Blok 72 Viper Kepala Bapak Sutisna di Lanut Rusmin Nur Yadin Pekanbaru Tonton terus video ini sampai selesai Ya hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan pesawat F-16, pesawat tempur favorit dunia Mudah-mudahan 1 Januari 2020 diproses sehingga bisa menambah kekuatan kita Indonesia memiliki 33 unit F-16 Fighting Volcan yang masih menjadi salah satu senjata utama AURI Burung-burung besi itu menyebar di 2 skadron yakni skadron udara 16 Lanut Rusmin Nur Yadin Pekanbaru serta skadron udara 3 Lanut Iswahjudi Jawa Timur Mendatang Indonesia masih akan mengandalkan F-16 sebagai penjaga birunya langit Indonesia Yakni dengan mendatangkan jenis terbaru Blok 72 Viper Kalau kita memiliki itu berarti kita termasuk memiliki F-16 tercanggih Ujar Bapak Sutisna Advertising menjadikan F-16 sebagai pesawat tempur andalan bukan tanpa alasan Populasi pesawat jenis F-16 itu mencapai 3.000 unit lebih dan digunakan oleh banyak negara di dunia Selain itu, sejumlah operasi militer juga berhasil dilakukan dengan menggunakan pesawat asal Amerika Serikat itu Banyaknya yang menggunakan dan banyaknya populasi tentunya keandalan pesawat ini sangat baik Selain mengandalkan F-16 dan rencana mendatangkan jenis Blok 72 Viper Bapak Sutisna juga menekankan bahwa TNI AU turut akan mendatangkan pesawat jenis Sukhoi-35 dari Rusia Selain itu, juga kita akan ditemani pesawat dari timur Sukhoi-35 juga sedang proses F-16 Blok 72 Viper adalah versi terbaru dari seri pesawat tempur F-16 dan merupakan versi paling menutahir yang pernah diproduksi Lockheed Martin F-16 Fighting Volcan merupakan salah satu pesawat tempur yang paling laris dan telah terbukti di banyak pelanggan TNI AU bisa dibilang menjadi operator mula-mula pesawat F-16 Fighting Volcan ini di ASEAN melalui program pengadaan dengan Sandipis Bima Senai pada dasar warsat tahun 1990-an Menurut Bapak Sutisna, lompatan teknologi pertahanan udara dilaksanakan Indonesia saat itu secara baik dan lulus Menurut Bapak Sutisna, lompatan teknologi pert-, rapederta pas